Salah kaprah semua harta suami adalah harta istri dan suami menanggung dosa istri. Perlu diluruskan bahwasannya harta suami itu bukan harta istri, sehingga ada pendapat bahwasannya suami wajib menyerahkan semua gaji pada istri. Tentu ini perlu diluruskan. Harta istri dan harta suami terpisah sejak awal. Apabila ada usaha bisnis bersama, suami istri harus jelas pembagian sahamnya. Sehingga ketika harus dibagi dalam hal warisan atau pembagian harta gunung gini, maka hal ini sudah jelas dan tidak perlu sidang pengadilan berlarut-larut. Yang benar adalah suami wajib menafkahi anak istrinya. Jadi dalam sebagian harta suami ada hak anak istri dan wajib dinafkahi. Bahkan nafkah anak istri adalah kewajiban serta prioritas yang paling utama. Suami tidak boleh pelit, tidak boleh terlalu perhitungan. Karena menafkahi anak istri pahalanya lebih besar daripada sedekah yang sunah. Semisal membangun masjid, sedekah kepada anak yatim dan janda. Bahkan menafkahi keluarga besar suami. Dan tentu semua ini tidak boleh dipertentangkan dan bisa dijalankan bersamaan. Silahkan baca e-book gratis kami, Fikih Nafkah Lahir Batin, dan Manajemen Keluarga. Lalu suami juga bukan menanggung dosa istri. Tetapi perbuatan anak istri menjadi tanggung jawab suami. Allah akan menanya kepada suami di hari kiamat nanti, kenapa suami membiarkan anak istrinya bermaksiat tidak dinasehati dan tidak dididik. Karena seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lainnya. Terima kasih telah menonton!